Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membuat bahkan dari gelodokan ya teman teman dari batang pohon kelapa ini dia sudah kita tandai yang atas itu sudah kita tandai dan kita sudah belah sekarang kita tinggal melubangi ya melubangi yang di tengahnya itu kita kasih kita lubang kita tatah ya teman teman kita tatah kita lubangi tinggalkan yang pinggir yang tengah itu kita buang dan kita tatah dulu ingat ya teman teman jadi yang ketika yang jatuhnya kita kaitan ditebang itu jatuhnya yang ada di bawah tetap di bawah yang atas tetap di atas jadi kita tandai itu yang tadi sudah kita kasih tanda kemudian kita belah terus kita tengahnya kita lubangi kasih lubang untuk tempat lebah itu bersarang kita lubangi dulu pinggir-pinggir kita tatah ini pakai jebakan gelodokan dari pohon kelapa ini lebahnya ada yang berterbangan di sekitar sini ya di sekitar ketika kita masih membuat gelodokan ini jebakan gelodokan ini lebah sudah mulai ada yang berterbangan posisinya karena memang dekat dari pertenakan lebah kita ya dipertenakan lebah habis dan trigona jadi lebahnya berterbangan kita lansing kita yang mengikutin terus kita lubangi pinggir-pinggirnya dulu pakai tatah ya kita buat lagi posisinya gelodokan yang lama itu sudah mulai lapuk karena kepanasan kehujanan jadi tinggal dua ya teman-teman jadi kita buat lagi ini ini ada gitaran ada delapan gelodokan nantinya kalau sudah selesai semua yang kita nanti nah sekarang kita pinggir-pinggirnya kita pakai ini rimbas kita hancurkan dulu perlahan kita sudah mulai terkupas ya teman-teman ini posisinya sangat ya lumayan lunak ya karena ini pohon kelapa yang atas jadi yang bawah kita kemarin kita buat baloan yang atas kita buat gelodokan oke perlahan teman-teman ini memakan waktu yang sangat lama lahan-lahan terus kita hancurkan kita cacah dulu oke kita percepat ya teman-teman teman-teman selamat menikmati 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 di bawahnya masih ada yang kurang rapi, kita rapikan lagi ada yang nongol, kita buang jika susahnya pinggir-pinggir ini masih kelihatan kurang rapi teman-teman, kita rapikan dengan tata ini masih separoh ya teman-teman, jadi yang separoh itu belum kita lubang, jadi kita harus buat lubang dua ya, jadi yang satu belahan itu kita lubang ini sudah hampir selesai tinggal rapikan, nanti yang satunya lagi, kita lubang lagi yang bagian atasnya ini kalau tidak salah ini yang bagian atas ya teman-teman, jadi nanti kita lubang yang bagian bawah ini kan kita belah jadi dua, atas dan bawah, ini kayaknya yang atas, ini tinggal yang bawah kita lubangi ini sudah hampir selesai kita rapikan dulu, masih ada serabut-serabutnya oke kita buang, kita ketat-ketapan nah masih ada serabut-serabutnya kita buang lagi sedikit pinggir ini kita buang lagi sedikit pinggir ini negera kita ukur kedalamannya teman-teman apakah masih tepetal yang belum kita itu apa sudah tipis jadi jangan terlalu tipis juga jangan terlalu tebal karena nanti lubangnya terlalu kecil bersihkan lagi yang pinggir-pinggirnya agar lubangnya nanti nyaman kalau dia kesarang di sini oke ini sudah selesai ya sudah selesai sekarang kita sisihkan dan kita ambil yang satunya lagi ini yang bagian bawah teman-teman ini bagian bawah caranya tetap sama kita dari pinggir dulu kita kasih jarak antara pinggir sekitar 10 cm ini terus kita kasih tanda untuk mulai kita lubangi kita kasih tanda dulu ini yang pinggir yang pinggir pinggir-pinggir dulu terus yang sebelahnya kita kasih tanda kita lubangi ya lubangi dulu pakai tata pinggir-pinggir dulu nanti yang tengah kita pakai rimbas ya ini supaya enggak ketika kita dirimbas enggak enggak melenceng ke pinggir ya oke mulai dari pinggir-pinggir dulu kita urutkan kita lubangi kita hancurkan dulu agar mudah untuk membuangnya nanti melubangi jadi kalau putuan gitu sulat susit sulit ya sulit untuk kita lubangi jadi kita cacah-cacah dulu habis itu nanti baru kita lubangi oke kita percepat lagi teman-teman selamat menikmati 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 ini lah hasilnya dan sekarang kita satukan kita satukan oke ini kita satukan yang atas tetap di atas ya teman-teman sudah kita tandai tadi sekarang ada lubangnya enggak lubang keluar masuknya nanti sudah ada ya teman-teman sudah cukup untuk keluar masuk lubangnya lihat tuh sudah cukup untuk keluar masuk lubangnya jadi jangan terlalu lebar lubangnya nanti tikus dan saudara-saudaranya itu ikut masuk sekian dari saya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh